Halo Sobat Tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Rony Jenggot Di dalam kesempatan video kali ini ya Sobat Tani, saya ingin berbagi sedikit tips atau cara yaitu merawat tanaman cabai Walaupun dalam polybag atau skala rumahan ya Dan di depan saya ini ada tanaman cabai rawit sifon Yang di fase-fase generatif ini memang yang diperlukan adalah nutrisi yang sangat bagus Supaya untuk menghasilkan pembungaan dan pembuahan yang maksimal ya Sobat Tani, Alhamdulillah disini sudah ada yang matang-matang Dan disini saya akan melihat perkembangan tanaman cabai rawit sifon Yang mana satu minggu kemarin saya yaitu memaupuk dengan POC-POC dari sekeliling kita Alhamdulillah disini ada perubahannya ya Sobat Tani, yaitu pertumbuhannya yaitu mulai dari pembungaan dan pembuahannya Sangat lebat macam ini ya Pokoknya simak terus video ini sampai selesai dan jangan rezeki biar agak paham Karena kita sebagai pecinta tanaman cabai Walaupun untuk dalam polybag atau skala rumahan Bahkan boleh di aplikasikan di lahan yang luas Kita betul-betul yaitu merawat tanaman tersebut Supaya menghasilkan pembungaan dan pembuahan Yaitu menghasilkan yang sangat bagus ya Sahabatan tentunya hati kita sangat senang melihatnya Alhamdulillah disini ada perubahannya Dan sebelum menyimak video yang lebih lanjut Dukung terus channel ini dengan cara pencet tombol hashtagnya warna merah di bawah video ini Dan teman-teman yang selalu mendukung dan mensubscribe di channel saya Saya selalu doakan semoga berlipatkan di atas rezekinya Dan diberi kesehatan semua keluarganya Amin ya Rabbil Alamin Oke ya Sobat Tani ya Mari kita menyimak bagaimana cara untuk merawat tanaman cabai Walaupun dalam polybag atau skala rumahan Dan Alhamdulillah disini menghasilkan yang sangat bagus Disini buahnya sangat melebat macam ini ya Sobat Tani ya Satu dompal yaitu bisa menghasilkan Yaitu 15 biji Boleh dilihat Dan disini Sudah ada yang matang-matang atau merah macam ini Alhamdulillah tidak ada penyakitnya ya Sobat Tani ya Terima kasih telah menonton! Oke Sobat Tani disini Bahan bakunya pertama saya menggunakan yaitu Air sucian beras Yang mana Air sucian beras itu sangat bagus manfaatnya Dan kandungannya untuk tanaman ya Makanya teman-teman Bila menjumpai Air sucian beras Jangan selalu dibuang Mari kita bersama-sama Yaitu menggunakan Bahan-bahan tersebut dari sekeliling kita Terutama dari dapur Itu sangat bagus manfaatnya Dan disini Bahan tersebut adalah gratis ya Sobat Tani Yaitu kandungan daripada air sucian beras Ini sangat bagus manfaatnya Itu mengandung nitrogen, fosfor, kalium Dan kalsium Dan juga disertai dengan jet dan mineral lainnya ya Sobat Tani Karena disini mengandung jet pati Nah alhamdulillah saya sering mengaplikasikan Sangat terbuksi dan 100% ada hasilnya Dan yang kedua disini saya menggunakan Yaitu untuk perangsang pembungaan Dan pembuahan ya Sobat Tani disini saya menggunakan Yaitu sasa atau amicin atau ajinomoto Yang mana juga ini terdapat dari Yaitu dari dapur kita berharga Yaitu 2000 rupiah ya Sobat Tani Yaitu kita hanya cuma modal 2000 rupiah Kita bisa melebatkan pembungaan dan pembuahan tanaman kita Walaupun terdalam sekolah rumahan Atau boleh diaplikasikan di lahan yang luas Karena sasa atau amicin atau ajinomoto ini ya Sobat Tani Yaitu mengandung natrium dan kalium yang sangat tinggi Yang bisa menghasilkan itu Yaitu untuk pertumbuhan itu Mulai dari akar, batang, pembungaan dan pembuahan Dan juga bisa mencegah kerontokan pada bunga dan daun ya Sobat Tani Alhamdulillah Saya sering mengaplikasikan Memakai dengan sasa ini Sangat bagus juga manfaatnya Di fase-fase generatif Bahkan di fase figuratif Boleh diaplikasikan Dan disini ya Sobat Tani Saya menggunakan Yaitu air dan beras Yaitu 4 liter Dan disini saya kasih 1 sendok Dari sasa Nah ini macam ini ya Sobat Tani ya Yaitu Di fase-fase generatif Yaitu yang dibutuhkan adalah Kalium yang sangat tinggi Supaya untuk mempercepat pertumbuhan Yaitu pembungaan dan pembuahan Yang sangat lebat ya Sobat Tani Ini adalah rahasia petani Menggunakan bahan-bahan dari sebeliling kita Yang mana untuk mengirit biaya Alhamdulillah Dari bahan dapur kita Sangat bagus manfaatnya Untuk tanaman Karena jaman era sekarang Yang namanya pupuk kimia Itu sangat mahal Dan sangat tinggi Harganya ya Sobat Tani Bukan ber Yaitu Kita menggunakan Dari bahan-bahan Seliling kita Alhamdulillah Sangat bagus Oke ya Sobat Tani Macam ini ya Hanya dua bahan saja Yaitu untuk Melebatkan pembungaan Dan pembuahan Di fase-fase generatif Macam ini Yaitu menggunakan Barang-barang dari sebeliling kita Yaitu Aytutan beras Dan micin Dalam satu polipek Macam ini Saya kasih yaitu Satu Mangkot Dan ini Kira-kira 500 ml Macam ini Dan diaplikasikan Yaitu Satu minggu sekali Dengan rutin ya Sobat Tani ya Macam ini Bahkan air putihan beras tersebut Ya Sobat Tani Bukan hanya Diaplikasikan Pada tanaman cabai Ini pada semua tanaman Boleh mengaplikasikannya Sobat Tani ya Dan Berupuk disini Atau tanaman Mangga Saya kocor ya Juga ya Kira-kira macam ini Yaitu untuk Melebatkan pembungaan Dan pembuahan Macam ini Dan disini Alhamdulillah Sobat Tani Ini adalah Perangsang Ini adalah Pembuktian Yaitu menggunakan Micin Dengan yaitu Aytutan beras Alhamdulillah ya Sobat Tani ya Macam ini Dan juga disertai Dengan tunas-tunas baru Nah Disertai dengan tunas-tunas baru Macam ini ya Macam ini Ini adalah bunganya ya Sobat Tani Ini tunas barunya Sudah mulai muncul Nanti disertai dengan Pembungaan Alhamdulillah Sangat bagus Kasiatnya ya Sobat Tani Dari bahan-bahan Sekeliling kita Untuk tanaman Walaupun Dalam sekeliling kita Dan boleh Diaplikasikan Di lahan yang luas Oke Sobat Tani ya Itulah sedikit tips Atau cara Yaitu merawat Tanaman cabai Walaupun Dalam polybag Atau skala rumahan Dan ini Boleh diaplikasikan Di lahan yang luas Dan disini Saya bukan Berniat untuk Menggurui Mari kita belajar Bersama-sama Untuk merawat Tanaman cabai Walaupun Dalam polybag Atau skala rumahan Yaitu Menggunakan Dari bahan-bahan Sekeliling kita Sangat bagus manfaatnya Yaitu Mengganti Dari pupuk-pupuk kimia Yang sangat mahal Harganya ya Sobat Tani ya Dan semoga Video ini bermanfaat Karena tak ada ilmu Yang bermanfaat Kecuali Dan selalu berbagi Dan cukup sekian Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh